Polres Metro Jakarta Timur menggelar jumpa pers terkait dengan penangkapan beberapa tersangka kasus kriminal hasil dari operasi razia cipta kondisi. Dalam razia kali ini petugas Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, di bawah pimpinan Kasat Reskrim AKBP Sabta Marpaung berhasil menciduk beberapa para tersangka dari tiga kasus yang berbeda, yaitu kasus pencurian dengan kekerasan, kasus penyiraman air keras, dan kasus narkotika. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah kasus penyiraman air keras yang dilakukan oleh sekelompok remaja saat melakukan Saur on the Root pada salah satu anggota Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Pogdarkam Tipmas di wilayah Kecamatan Jatinegara. Penangkapan para pelaku penyiraman air keras tersebut dilakukan di daerah Durensawit, Jakarta Timur oleh petugas unit Resmob dan Krimum. Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Yoyon Tony Suryaputra pun membenarkan hal tersebut di hadapan awak media. Selain menangkap para pelaku kriminal, petugas juga berhasil mengumpulkan beberapa barang-barang bukti yang digunakan oleh para pelaku dalam menjalankan aksinya. Kemarin malam terjadi di tepatnya di Otista, di CPO Otista, Kampung Pelayu. Jadi rombongan SUTR ini setelah bergerombol, pelaku ini yang sudah kita tangkap sekarang ini, dia membawa air keras dimasukkan dalam botol air menerah. Memang sudah dipersiapkan oleh tersangka ini. Sehingga pada saat rekan-rekan atau pemuda-pemuda yang menamakan SUTR ini sedang bergerombol. Kemudian dilihat seperti ada keributan kecil. Terus kemudian oleh masyarakat kita, yang kebetulan masyarakat ini adalah Ambutabu Darkam Timas, bermaksud penanyakan, ada ribut-ribut apa ini. Karena menguatirkan terjadi tawuran. Tapi oleh kelompok SUTR ini, bukan dijawab baik-baik, atau direspon dengan baik-baik, tapi melainkan langsung botol air merah yang bisik air raksa itu dibuka tutupnya, langsung disiramkan kepada korban yang menanyakan, ada apa kok ribut-ribut ini. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.